Berkuasa selama lebih dari tiga dasa warsa sebagai presiden kedua Republik Indonesia, Suharto atau yang akrab di Sapa Pak Harto sudah barang tentu meninggalkan kesan yang mendalam. Begitu juga dengan sang istri, Siti Hartinah atau yang akrab di Sapa Ibutin. Terlepas dari prokontra yang menggelayuti daripada mereka, ternyata ada begitu banyak kisah inspiratif berkait perjalanan hidup mereka. Salah satunya adalah kisah cinta Pak Harto dan Ibutin yang berawal dari candaan yang akhirnya malah menjadi kenyataan. Meski jauh dari kesan romantis, namun uniknya kisah cinta mereka ini bisa bikin Anda jadi baper. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Pada zaman Perang Kemerdekaan Indonesia, semasa muda Pak Harto adalah seorang tentara. Sedangkan Ibutin aktif di Palang Merah Indonesia atau PMI dan Laskar Wanita atau Laswi. Jangan pernah membayangkan mereka bertemu di medan perang atau seorang tentara luka lalu ditolong oleh wanita PMI. Kisah cinta mereka jauh dari itu semua. Kendati demikian, bukan berarti romansa mereka biasa-biasa saja. Cinta mereka begitu luar biasa. Mereka saling mencintai tanpa hiruk-hiruk. Cinta yang mewujud dalam setiap laku dan nafas. Buktinya, hingga akhir hayat, hanya ada satu nama perempuan di hati Pak Harto, dan juga hanya ada satu nama pria di hati Ibutin. Kami, istri saya dan saya, memang sama-sama setia, saling mencintai, penuh pengertian, dan saling mempercayai ujar Pak Harto, seperti di berita kena kita, 12 Juli 2018 lalu. Perlu Anda ketahui sebelumnya, Pak Harto dan Ibutin sudah saling kenal sejak mereka masih berusia anak-anak. Pasalnya, mereka sama-sama bersekolah di satu sekolah, setara sekolah menengah pertama, di Wonogiri, Jawa Tengah. Di sekolah itu, Ibutin merupakan adik kelas Pak Harto. Kebetulan Ibutin satu kelas dengan Sulardi, sepupu Pak Harto. Kendati demikian, Pak Harto sendiri diceritakan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ada rasa atau naksir kepada Ibutin. Justru Ibutin yang sempat berkelakar kepada Sulardi bahwa suatu saat nanti dirinya akan menjadi kakak ipar Sulardi. Setelah tamat sekolah, Pak Harto dan Ibutin pun berpisah. Pak Harto bergabung dengan tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Sementara Ibutin aktif di Laswi dan PMI. Satu hari, Pak Harto bertandang ke kediaman keluarga Prawiro Wiarjo yang memang sudah sejak lama mengasuhnya. Keluarga Bibi dan pamannya itu belum lama pindah ke Yogyakarta dari Wuryantoro, Wonogiri. Harto, kata Bu Prawiro, adik Pak Harto, ayah Anda Pak Harto. Sekarang umurmu sudah 27 tahun, lanjutnya. Sekalipun engkau bukan anak kandungku sendiri, tapi aku sudah mengasuhmu sejak ayahmu. Memercayakan engkau pada kami. Aku pikir, sebaiknya segera mencarikan istri untukmu. Ogerudar dalam Soeharto, dari Prajurit sampai Presiden, buku biografi pertama Presiden kedua Republik Indonesia, mengisahkan, Pak Harto sempat mengelap menyikapi tawaran bibinya. Waktu itu Pak Harto sempat beralasan masih ingin berkonsentrasi di dunia militer demi kemerdekaan. Tapi setelah dibuju terus-menerus, akhirnya Pak Harto luluh juga. Pak Harto pun berkata, siapa kiranya yang akan dijodohkan dengan dirinya. Bu Prawiro tersenyum, kemudian berkata bahwa sebenarnya Pak Harto sudah kenal dengan gadis yang dimaksud. Masih ingatkah kamu dengan Siti Hartinah? Kata Bu Prawiro seperti dikisahkan dalam falsafah cinta sejati Ibu Tin dan Pak Harto. Pak Harto mana mungkin lupa. Adik kelas manis yang suka mengolok-olok sepupunya sebagai adik ipar zaman masih sekolah dahulu kala. Tapi, mendadaknya Lipak Harto menciut. Pasalnya, Ibu Tin berasal dari keluarga Ningrat. Beliau adalah putri dari Raden Mas Sumo Harjomo dan Raden Ayuhat Mati Hat Mohudnojo, wedana dari Kraton Mangku Negaran, Surakarta. Pikir Pak Harto waktu itu, mana mungkin pria dari kelas bawah macam dirinya bisa bersanding dengan Kuteri Ningrat. Tapi Ibu, apakah orang tuanya akan setuju? Saya orang kampung biasa. Dia orang Ningrat, kata Pak Harto. Sejurus kemudian, Bu Prawiro langsung meyakinkan bahwa dirinya cukup dekat dengan keluarga Sumo Harjomo. Selain itu, keadaan sudah berubah, terang Bu Prawiro. Sementara itu, Ibu Tin sendiri dikabarkan sempat membuat pusing keluarganya. Sebab, berkali-kali, beliau menolak lamaran banyak pria yang meminangnya. Tak lama setelah pertemuan itu, Pak Harto dan keluarga bibinya berkunjung ke rumah Sumo Harjomo di Solo, dipertemukan untuk pertama kalinya dengan Ibu Tin. Dalam pertemuan yang dalam adat Jawa disebut nonton itu pun Pak Harto masih belum percaya diri, apakah dia, maksudnya Ibu Tin, akan benar-benar suka kepada saya, batin Pak Harto. Namun kenyataannya keluarga Sumo Harjomo menerima pinangan Pak Harto. Pernikahan dilakukan pada 26 Desember 1947. Resepsinya sangat sederhana. Pada malam hari hanya bercahayakan temaram lilin. Tak dihadiri banyak tamu. Saat itu Pak Harto berumur 26 tahun dan Ibu Tin 24 tahun. Hanya ada satu nyonya Suharto dan tidak ada lagi yang lainnya. Jika ada, akan timbul pemberontakan yang terbuka di dalam rumah tangga Suharto, kata Pak Harto. Lebih kurang 49 tahun Pak Harto dan Ibu Tin hidup berdampingan mengarungi bahtera rumah tangga sampai Ibu Tin berpulang pada 1996. Dan 12 tahun kemudian, Pak Harto menyusul wanita terkasihnya untuk kembali bersama. Selamat jalan Harto dan Ibu Tin. Semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa. Semoga juga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan pula video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.